selamat menikmati kali ini gue lagi makan basuh asik-asik ya kan siang-siang kayak gini tadi abis harapan makan basuh dan akhirnya gue punya juga nih apa i got the i got the my first skateboard jadi gini sob kenapa sih gue beli skateboard ini ini skateboard murah banget sob harganya di tokopedia kalian bisa cek sendiri aja harganya ini skateboard di bawah 100 ribu asli gokil banget dan yang pasti ini cocok banget buat pemula yang belum pernah sama sekali naikin skateboard yang anak-anak kecil juga mungkin hadiah kado buat saudara atau ponakan atau anak sekalipun ini cocok banget nih buat kalian sob tuan kita yang mau pengen belajar baru pengen mulai buat naik skateboard gitu jadi gak perlu yang pake mahal-mahal dulu sob cuma sekedar hanya kita bisa mengendalikan skateboard aja udah cukup gitu jadi gue abis beli nih asik sob dan kalo untuk kekurangannya dari skateboard ini sob menurut gue dari bahan materialnya aja sih yang sangat-sangat gak rekomen banget buat kalo kalian pengen coba style-style dari skateboard sendiri dan juga bahannya agak seret sedikit lah ya tapi bisa diakalin nanti pake pelumas atau gemuk overall gue puas oke sob sekarang kita lanjut dulu yuk kita makan baso yang sangat-sangat nyam-nyam ini menambah baso malang sob dari gue beli di depan udah orang lewat dan ini dicampur sama yang namanya indomie kari ayam wuhh rasanya gaib banget sob lumbah gokil hmm 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 gokil bang sob ya sob hari ini gue sama istri lagi jalan-jalan nemenin istri pengen coba untuk jalan kaki katanya sih biar bersalinannya lebih apa gampang nanti karena udah biasa banyak gerak gitu sob jandoy lagi ada di depan kita lagi ada di taman tebet disini memang taman publik banyak banget banyak banget orang-orang yang aktivitas dari olahraga terus terus sekedar kumpul-kumpul biasanya kalau hari minggu itu disini malah lebih rame kita tadi yuk ada apa aja sih aktivitas disini oke let's go tempat-tempat tuh buat olahraga dan anak-anak kecil juga pada seneng main-main disitu sob di pada piknik keluarga sob ya kan asosiasi bercinta hewan indonesia jadi kayak komunitas yang lebih mencintai atau yang menyayangi hewan-hewan dan disitu ada beberapa hewan yang jadi klarifikasinya jadi ada 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 reptil tapi lebih kayak hewan-hewan yang di darat gitu ikan kayaknya nggak ada deh kayaknya tadi ada burung kayaknya itu kayaknya nggak nggak di kayaknya yang di darat-daret tuh jadi colo satu contohnya tadi ada ulur piton diawak ada kadal yang satu lima ribu yang satu sepuluh ribu ya ini bapak ini udah lama ya pak jualan udah lumayan udah lumayan lama pempet yang rekomendah kalo lagi jalan ke Taman Tebet bulan lebih bulan lebih ini lagi puasa oh kalo lagi puasa pre pre yang itu dikit aja dah yang satu nyol lagi juga dikit oke sob jadi kita sekarang makan empepe nya dulu nih kas Taman Tebet empepe Taman Tebet ini yang tadi kita beli si es jeruknya oke ini yang biasa istilahnya yang rekomendasi sih makan di sini ini udah kucing lagi dikerjain sama mobil-mobilan udah kucing lagi dikerjain sama mobil-mobilan si nyam 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 oke sob kita udah selesai kita udah selesai makannya jejannya dan waktu udah mau mulai maghrib let's go go back home dan gue udah rapi tanya gue untuk acara kondangan ke temen kuliah gue oke kayaknya temen-temen gue udah pada nunggu dan pada otw sekarang yuk kita langsung skip aja langsung ke acara ya siup oh langsung di sini iya iya itu tapi di sini oh pocor sepandanya saya pingin pocor makan tadi iya emang ada poc? makan lagi poccer? bapak ilphone sih bapak ilphone nggak ada bapak ilphone disini nyaru 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 habis ngapain habis ngapain ini orang ngampil katanya ada hadiannya belum ya belum majuan lah luar biasa mantap keren 1 2 3 belum ya ya udah dapet dia dapet mana? PA gak kagak lama kada masih aja mbak luar biasa dia udah dapet ke pelaminan dia gak dapet ke pelaminan dia udah 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 dapet ke pelaminan